Setelah nasib kemarin bergabung ke Prabowo Gibran Dan berkunjung ke rumah Prabowo di Jalan Gertanagara Sekarang menyusul PKB dan PKS ikut bergabung di Koalisi Prabowo juga Ya Koalisi perubahan kemana? Yeay ke laut Ya kalau secara kepartaian Anies sudah habis Karena Nasdem sudah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran PKB juga sudah menyatakan bergabung Kemudian PKS kemarin pada saat Silaturahim dengan PKB Menyatakan juga berkoalisi Namun untuk di daerah-daerah dulu Kemungkinan besar juga di pusat Nah hari ini kemungkinan besar PKS juga akan menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Mudah-mudahan Terus Anies gimana bang? Ya gak tau Anies pengurus partai bukan Anggota partai bukan Apalagi ketua partai Gak punya partai Ya ke laut aja Ya udah Anies gak tau Belakangan terlihat Anies juga intens berhubungan dengan Soriapaloh dan Nasdem Mungkin harapannya juga Mereka bisa ikutan bergabung Tapi Kalau bergabung seorang diri Anies ya buat apaan Kayaknya gabung gak gabung gak ada ngaruh deh Justru kalau gabung ini akan menjadi ricuh Kenapa banyak sekali pendukungnya Anies yang komplain ketika Anies nanti bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Nanti di video terpisah saya akan tampilkan saya akan buatkan beberapa pentolan dan pendukung Anies yang marah-marah jika Anies bergabung dengan Prabowo Gibran Anies makin Makin sulit posisinya nanti Gak apa-apa Sekarang kita tampilkan dulu video PKB bersama PKS yang sepakat untuk bergabung di Koalisi Simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Teman-teman para wartawan yang saya banggakan Malam hari ini Kebahagiaan dan rasa syukur Atas kehadiran Presiden PKS, Sekjen, dan seluruh jajaran Malam hari ini Selain silaturahim Dalam rangka halal-halal Sekaligus Silaturahim dan menyatakan Persepsi Berbagai Pengalaman bersama-sama dalam Koalisi Perubahan Sekaligus tantangan ke depan perjuangan untuk terus bagaimana agar cita-cita Kebersamaan kita bisa terwujud dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik Indonesia yang adil, makmur untuk semua Di mana kita membutuhkan kesungguhan untuk melaksanakan kita-cita kedua partai Karena itu saya berterima kasih kepada PKS yang telah hadir di kantor DPP-PKB Tentu kita ingin terus bekerja sama Baik di legislatif maupun di eksekutif Kalau tidak di eksekutif pusat ya di eksekutif daerah Sebelum eksekutif tentu ada koalisi-koalisi di tingkat pilkada Insya Allah kita juga akan Ya setuju ya pilkada Nanti kita cari jalan Agar kita bisa berkoalisi Atau kita punya pengalaman banyak berkoalisi bersama PKS Dalam sistem ekonomi, politik, dan kehidupan kita menjadi lebih maju lagi di masa yang akan datang Selanjutnya cubir PKB dan PKS akan diambil alih oleh Habib Abu Bakar Terima kasih Pak Presiden Dr. Mohaimin Assalamualaikum Wr. Wb Pertama kami dari PKS ini berbahagia Dalam posisi waktu yang sangat mepet dan mendesak Karena padatnya jadwal Masih diterima dengan suasana enjoy, indah Paling tidak ada makan-makannya lah ya Dan pertemuan hari ini adalah bagian daripada Menghidupkan nostalgia kerjasama besar kita 75 hari kita berjuang Saya lihat Pak Presiden kita ini Begitu emosional, heroik, cucuran air mata Memikirkan kemenangan Untuk merebut Dan Alhamdulillah kita bernostalgia kembali Dan kita bangkitkan semangat untuk berlanjut Memikirkan Bagaimana Kesiapan ke depan Membangun NKNR lebih baik lagi Di antara pembicaraan kita Yang paling menarik itu adalah Pas-K Pilpres ini Mau kemana kita dan dimana kita dan bagaimana langkah kita Tapi yang cepat sudah putus adalah Kolaborasi Pilkada Saya tawarkan PKB kalau ingin mengambil jadi gubernur kita tawarkan Tapi terlalu tawadu dia Jadi menghasilkan kesempatan kepada PKS Kita siap dan kita akan bekerjasama di banyak daerah Khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, markas-markasnya PKB kita siap membantu Dan selanjutnya Kita akan coba ke depan Membangun kerjasama di parlemen Dengan undang-undang yang bisa lebih positif Lebih mendidami ke masyarakat lebih baik lagi Kira-kira gak jauh sekitar itu saja Dialog-dialog kita Dan saya yakin dan percaya Silaturrahmi Hubungan uhuwa Uhuwa Islamia, Uhuwa Watonia, Uhuwa apa lagi Basariyah Dan Uhuwa Imkaniyah Macam-macam Terjadi dengan baik Dan ini saya lihat nostalgia emosionalnya dengan PKB ini semakin hidup Semakin hidup Dan saya dengar curhatannya Dr. Mohamin tadi begitu menarik Sulit diungkapkan curhatannya Kalau mau tanya, tanya aja beliau sendiri Dari saya dan kawan-kawan Ya Dari kawan-kawan yang datang ini Juga ingin menyampaikan Besok kami akan ada halal-halal Sabtu pagi jam 8 Kita akan Menundang seluruh Presiden Wakil Presiden dari semua calon Kita undang seluruh partai Ya Berharap ada suasana konsoliasi Apa Rekonsoliasi yang baik Ya Sehingga ke depan kita berpikir Mari kita kerjasama memikirkan nasib NKRI 5 tahun ke depan lebih baik lagi Dari Depok ke Bekasi Pulaunya lewat Tol Andara PKS-PKB terus berkolaborasi Untuk kemajuan bangsa dan negara Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan kalau ada sesuatu Ini semua pertama Tiap ada nanya-nanya nih Karena kita mengawal Nostalgia-nya tadi kita kawal Iya Izin ke seluruh Dan abu-abu Semua seluruh Datang dari kompas.com Ini menanyakan sejumlah Pertanyaan soal pertemuan tadi Yang pertama Apakah pertemuan tadi juga Kok turut membahas Kawan nostalgia koalisi perubahan Yang sore hari ini Sudah menyatakan dukungan Terhadap Prabowo dan Kibran Yaitu Partai Nasrum Itu yang pertama Yang kedua tadi Habib menarik juga Kok yang dibahas Jawa Timur, Jawa Tengah Ini DKI-nya gimana ini ya Udah ditawarkan Udah ditawarkan juga BKB Nah ini apakah juga Nama yang muncul itu Anies Basudan atau bukan Pada dalam pembicaraan ya Itu Yang terakhir Untuk Gus Muaimun Ini banyak Kebingungan Publik ini Gus Membaca kemarin Pertemuan Gus Muaimun Dengan Pak Prabowo Karena mengatakan Kerjasama Ingin dilanjutkan Tapi Di legislatif Dan yang lainnya Nah di eksekutif itu Gimana Gus Nah Ini sebenarnya PKB ini Apakah memang Sudah Firm mau mendukung Merintahan Prabowo Gibran Atau belum sebenarnya Sikap bagus Terima kasih Bersambungan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Nah mungkin bisa Dibocorkan sedikit Sebenarnya Apa sih yang dibicarakan Dengan Pak Prabowo Dalam Pertemuan kemarin Mungkin bisa disebut Silaturahim Tapi tentukan dalam Suasana politik yang Baru saja ditetapkan Sebagai presiden terpilih Dan lalu Kemarin juga Kan Persebutan Gus Ingin terus Bekerjasama Istilahnya Sinyal tipis-tipis Nah mungkin Ada penegasan Apakah Ini juga menandakan Bahwa Mendukung Pemerintahan Prabowo Gibran Di 2024-2029 Itu mungkin Gus Terima kasih Oke lanjut Satu lagi Ayo silahkan Mbak Ijin Gus Saya Fauzi Dari kantor Berita Antara Melengkapi saja Terkait pirkada tadi Juga diwamungkan Soal pirkada Di akar rumput Saat ini Sedang Ada wacana Jika Seandainya Koalisi perubahan ini Mendukung Pemerintahan Prabowo Gibran Mereka akan Memboikot Apa namanya Tiga partai ini Di pirkada yang akan datang Tidak akan memilih Kira-kira tanggapannya Seperti apa Terima kasih Ijin Kalau misalnya tadi Gus Muhaymin Sudah dibombardi Pertanyaan oleh Rekan-rekan yang saya Yang lain Saya mau tanya Dengan Habib Abu ini Nah ini kan dari Koalisi Perubahan Yang belum Bersilaturahmi langsung Dengan presiden Melwakil presiden terpilih Adalah tinggal PKS ini Nah tadi Apakah pembicaraan Di dalam juga Apakah Gus Muhaymin ini Ayo mendukung Ayo mendukung Ayo mendukung Kepemerintahan Pablo Gibran Dari Gus Muhaymin Jadi kita Dialognya 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 aja nanti Kita tunggu saja Berapa hari ini Moga-moga Kalau Pak Prabowo Datang Ya kita juga akan Kese karpet merah Sebagai presiden Pemenang Kita akan sambut Ada pun menyangkut Masalah pilkada Semua rata-rata Menginginkan Anies maju lagi Kalau memang cocok Ya why not Silahkan saja Tetapi dari PKS Lagi menginginkan Karena Pak Anies Sudah 25% Suaranya sudah Levelnya nasional Jadi kita berharap Ada kader dari PKS Kebetulan Menjadi jawara Sedikit dalam kursi Banyak-banyak amat kok Paling tidak 18 kursi Sudah bisa mengantarkan Untuk memilih gubernur Sungguh pun tidak bisa Berdiri sendiri Kita minta tolong PKB Nanti mungkin Nasdem Atau yang lain Selebihnya nanti Siapa yang akan Terpilih dalam situasi Situasi nanti Di ujung-ujung Ya Apalagi tadi Pertanyaannya Menyangkut pembicaraan Di internal kita Ada bocoran apa Dari Pak Pak Mohd Pak Mohd Mohd ini Bocorannya Tidak terlalu banyak Halus-halus Jadi sehingga Kita tidak bisa Menangkap sebenarnya Ya Bocoran halus Jadi Cuma saya yakin Dan percaya Pak Mohd Mohd ini Orang demokrat Yang sangat Kuat Dan punya perhatian Dalam Untuk membangun Bangsa ke depan Pasti dia punya Perhatian Untuk Dan tidak akan Baper Terus Berkelamaan Ya Kita juga begitu Begitu sudah putus Apa semua Next Yallah ke depan Kita melangkah selanjutnya Ya Tidak ada Tidak ada Kita belum tahu Dengan Nasdem Perkembangannya apa Ya Yang jelas Nasdem itu Pak Surya itu Senior kita Paling cantik Dalam bermain politik Dan matang Kalau mau Cara yang terbaik Kita ikuti Kita ikuti Tinggal kita lihat Nasdem Kita belum dengar Bagaimana selanjutnya Saya rasa cukup ya Ada lagi Yang belum terjawab Wah ini Wah Pras yang bisa jawab Silahkan Pak Pras Ya tentu Sudah selesai Besok akan Di Adakan acara Pembubaran Timnas Besok pagi Belum tahu ini Saya Apa itu Pembubaran Timnas Halal Di halal Maaf Besok Anies Baspedan Timnas Kita kan DBB Bukan Timnas Pertanyaan Soal Pertemuan kemarin Saya kira Tidak perlu dijawab Sudah ceto Masih ditanyakan Udah barang jelas 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 Terpampang Itu masih Ditanyakan Lagi Nah Itu namanya Meragukan Sudah jelas Beritanya Sudah Cetowelo 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 Pak Barang Cetowelo Masih ditanyakan Ya Baik Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ya Ya PKS PKB Tinggal Nunggu aja Mungkin hari ini Mungkin nanti ada pertemuan Antara Prabowo Dengan PKS Mudah-mudahan Ya Mudah-mudahan Di Jumlah yang berkah ini Setelah itu Mungkin saatnya Nyusun kabinet Terus PDIB gimana Ya gak tau PDIB melulu Udah sih Udah cukup gemuk Udah cukup Udah cukup kuat Udah 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 tinggal di PDIB doang Kalau memang gak mau gabung Iya Nanti Pilkada Kita hukum Yee Oke Oke teman-teman Mudah-mudahan segera Terealisasi Dan sebelum Pelantikan Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 Terlaksana Dan susunan kabinetnya Juga kabinet yang bener-bener Tangguh Untuk menghadapi Indonesia Maju 2045 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cahyo